assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel teknisi muda baiklah ya teman-teman sekarang kita ada laptop Asus yang serinya yaitu A456u ya yang spesifikasinya QI5 pakai PGA ya di sini kita akan mengganti harddisk menjadi SSD kita menggunakan browser yang 128GB ya teman-teman dan nanti kita akan coba menjadikan harddisknya tetap penyimpanan di dalam tapi khusus untuk penyimpanan data saja ya teman-teman kalau nantinya harusnya tidak rusak total kalau sendirian rusak total kita akan cuma nganti SSD saja Oke langsung saja kita eksekusi ya teman-teman kita ganti kita akan bongkar hitung peningkat waktunya kita skip dulu oke teman-teman sekarang kita selesai telah selesai membuka bautnya kita akan buka kesempatan mata oke sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk mengganti harddisknya dulu ya teman-teman kalau disini kita melihat ada anak dari header ya teman-teman sekarang kita sudah mengganti harddisknya menjadi SSD ya sekarang kita akan melakukan penyimpanan terlebih dahulu lalu kita akan tes buka hidup dirum dan masukkan harddisknya menggunakan second HDD candy ya itu kita selesaikan angka pertama yaitu penyimpanan kita penyimpanannya kita pasang dulu kasih bagian melakukannya ya oke teman-teman kita menggunakan Windows 10 Yivi terlebih dahulu untuk melakukan penginstalannya ya untuk penginstalannya cuman kita mengevide sedikit saja soalnya untuk penginstalan kita sudah ada video di video sebelumnya ya teman-teman nanti videonya kita skip aja lalu kita kabung oke biasa disini kita ambil Indonesia ya teman-teman ini enggak usang kita bagi dulu kita lanjut aja penginstalan nanti kita baginya bisa di setelah kita penginstalannya lalu kita naik kalau akan tunggu proses penginstalannya itu kita skip videonya soalnya kalau teman-teman ingin mempelajari penginstalan Windows 10 bisa dicek di video sebelumnya Oke terima kasih ya oke teman-teman sekarang kita sudah selesai penginstalannya kita akan coba matikan terlebih dahulu lalu kita masukkan harddisknya menggunakan KD second HDD KD ya apakah bisa terdeteksi atau tidak akan coba terlebih dahulu itu kita buka kembali kasih bagian belakang lalu kita pasang ya kita akan buka di video lalu kita pasang yang ini ya oke langsung saja oke lebih kurang seperti ini jadinya teman-teman dan ini adalah untuk video yang belum bawahnya ini sekarang kita sudah menggunakan second HDD KD ya dan harinya sudah kita taruh di dalam kita akan cek apakah partisinya masih terlihat atau tidak akan tetap di dalam Oke kita proses menghidupkan di sini ada audit dapat ya? tidak jarang ya? di sini ada audit dapat ya? oke teman-teman sekarang partisi di harddisk sudah terbaca di sini ada terbacanya DI sama F ya ini merupakan kunci di ini yang ada di harddisk oke ternyata harddisknya masih aman dan bisa untuk dipakai mungkin itu dulu video dari saya untuk proses pemasangan casing kita tidak videoin lagi kita cuma tengok hasilnya cara mengganti SSD dan menggantar harddisk menjadi penyimpanan internal dalam laptopnya oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh